Intro Pemirsa ada tradisi pertemuan antara keluarga dan kolega Jelang bulan ramadhan hingga kini masih dipertahankan oleh warga masyarakat Sunda khususnya Mereka bertemu untuk mengambil hikmah saling memaafkan satu sama lain Dan saling membebaskan dari berbagai kesalahan sehingga mereka fokus melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan Berikut kita ikuti liputan inspiratif yang satu ini Pemirsa suasana sawu incu kampung lio cimuti desa sukasari kenyamatan karang tengah Minggu 19 Maret 2023 akhir bulan Syaban 1444 Hijriah Sejak pagi hari diramaikan dengan hadirnya keluarga besar Aparatur pemerintahan, kolega dan baraya abah ruskawan dari akademisi hingga politisi Kehadiran mereka tiada lain untuk mengikuti tradisi turun temurun munggahan atau papajar Mapag sasih ramadhan 1444 Hijriah Dan ini pula yang terus dipelihara secara konsisten oleh pemerhati sekaligus praktisi budaya Abah Ruskawan Alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan kegiatan yang menjadi tradisi di Kabupaten Cianjur Yang saat ini sudah sumebar di Indonesia yang disebut dengan papajar Mungkin lebih jauhnya dulu di wilayah Tatar Sunda itu disebut dengan munggahan Munggahan itu biasanya tradisi yang sudah turun temurun pada saat menjelang bulan Ramadan Saum keluarga yang dari luar itu datang ke keluarga induk ke ayah ibunya untuk saling maaf memaafkan Nah di istilah papajar memang ini mungkin ada kaitannya dengan papajar ini tradisi yang sudah lama juga di Cianjur Walaupun mungkin belum ada satu penelitian yang apa yang teraktualisasi Hanya yang jelas papajar itu asal bulannya di Cianjur dan sudah sumebar di wilayah negara Indonesia Di mana papajar itu dari sisi tradisi juga hikmahnya cukup bagus Di mana istilah papajar ini juga ada kegiatan secara realnya bahwa Allah mewajibkan satu bulan penuh saum Dan sebelas bulan mungkin tidak saum Nah di sebelas bulan ini berusaha dan di satu bulan itu untuk melaksanakan ibadah yang lebih optimal Nah sebelum masuk ke tataran beribadah saum Mungkin saling memaafkan dulu diantara insan Agar tidak ada yang namanya hak adami saling membebaskan Dan umumnya yang namanya papajar itu dilaksanakan makan yang bersama-sama Makan secara estetis juga hal yang cukup bagus Dan tidak sedikit juga yang melaksanakan papajar itu di destinasi-destinasi wisata Lalu di wilayah Canyur seperti di Jangari, seperti hari ini kita laksanakan Terus juga dari sisi pemerataan ekonomi Ekonomi juga terjadi karena mungkin ada hiburannya Di sana juga ada makan bareng-bareng Ada juga mungkin yang gotong royong Atau ada juga mungkin yang seperti hari ini kita mengundang baraya-baraya Untuk makan bareng, untuk bersilaturomi bareng di saum incu ini Dan saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak Termasuk dari baraya-baraya Pasundan Baraya-baraya Abah yang hari ini sudah berkenan hadir Juga memberikan impak saudako Mudah-mudahan saja bantuan-bantuannya Secepatnya dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang lebih besar Lebih banyak, juga lebih barokah Alhamdulillah kami juga memang dapat dukungan dari Peladesa Sukasari dengan perangkatnya Sehingga yang hadir hari ini adalah berbagai komponen masyarakat Ada dari Bapak Binsanya, Bapak Binasma, Bapak Binas Juga ada pengacara Termasuk ada seperti dari Miklapa Sunan Ada yang dari luar kota Ya hadir bersama-sama di saum incu Kegiatan silaturahmi munggahan atau papajar Antara tokoh dan warga setempat ini Direspon positif Dan mendapatkan apresiasi tripide Sukasari Dalam upaya memelihara kondusivitas lingkungan Sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa Dengan aman, nyaman, dan penuh kehusuan Di sini atau saat ini Dalam rangka Mepag Bulan Suci Ramadan Serta sesepuh Pak Buyuban Pak Sundan Dan sekaligus tokoh Masyarakat desa kami Desa Sukasari Yang kolaborasi antara Pemerintah desa dan Bapak Doktor Abah Ruskawan Menyelenggarakan Yang selalu rohmi Dengan melalui Mepag Bulan Suci Ramadan Kalau istilah Cianjur Papajar Mudah-mudahan Kami berdua Dengan Bapak-Bapak Bintang Fikmas Desa Sukasari Pak Nelundi Dan untuk Segala aktivitas Pemerintahan desa Kami Kami Beserta Tripides Desa Sukasari Kepala desa Abah Binta Abah Bintang Fikmas Selalu bersinergi Di setiap Kegiatan Baik kegiatan keagamaan Masyarakatan Dan kegiatan yang lainnya Untuk Menciptakan Suasana Kondusivitas Di lingkungan Warga Masyarakat Desa Sukasari Dalam hal kegiatan Yang dilaksanakan Sekarang ini Yaitu Kegiatan Menyambut Bulan Suci Ramadan Ini diadakan Silaturahmi Warga Masyarakat Dengan intinya Dalam menjelang Ramadan ini Biar Warga Masyarakat itu Selalu Ikatan Silaturahmi ini Perat sekali Karena Dengan peratnya Silaturahmi Kemungkinan Untuk Menjaga Hal-hal Berkaitan Dengan Kondusivitas Kaman dan Ketiban Khususnya Di wilayah Desa Sukasari Karatengah ini Akan Mendapatkan Suatu Kondusiv yang baik Ada keseruan Di momen ini Makan bersama Dengan menu khas Nasi liwet Disertai Subuhan tradisional Sambil Bercandaria Dan terpenting Menjadikan Kesempatan Untuk Saling Memaafkan Memasuki Bulan Suci Ramadan Wilujeng Saum Ramadhan 1444 Hijriah Iman Sulaiman Untuk Kabar Canjur TV Memaafkan Memaafkan Terima kasih.